Saya Muhammad Sulehin, Anda kembali menyaksikannya Jawa Tengah. Diduga akibat kelelahan, seorang anggota PPS di Kabupaten Berbes meninggal dunia. Dengan meninggalnya petugas PPS tersebut, jumlah petugas yang meninggal di Kabupaten Berbes menjadi 5 orang. Dinasah petugas PPS bernama Solehuddin disemayamkan di rumah duka di desa Tegal Rejo, Kecamatan Banjarhajo, Kabupaten Berbes. Solehuddin meninggal di RSUD Kabupaten Berbes minggu setelah jatuh sakit saat sedang melakukan rekap suara di Kecamatan pada Jumat malam. Sebelum dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarga, Solehuddin telah disarankan untuk beristirahat oleh tim medis. Namun setelah sehari menjalani perawatan, nyawa Solehuddin tidak tertolong. KPU Kabupaten Berbes mencatat ada 5 penyelenggara pemilu di Kabupaten Berbes yang meninggal dunia pasca pelaksanaan pemilu. 4 orang dari PPS dan 1 orang dari PANWASCAM. Solehuddin ini apa atensinya naik, kemudian diperiksa oleh tim medis di PPK, kemudian disuruh dirahat, beropat, kemudian selang berapa waktu dirujuk ke rumah sakit, dan ternyata ada pendarahan di otak. Jadi proses rekap itulah di tingkat persamatan oleh teman-temannya sudah diminta untuk beristirahat, dan diantar pulang juga ke rumah. Selain sebagai petugas PPS, sehari-hari Solehuddin merupakan perangkat desa. Jenasih Solehuddin dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga pada minggu sore. Triana Saifullah melaporkan untuk NET.